Pemirsa PJ Gubernur Jambi Harinur Cahaya Murni menghadiri langsung peringatan Hari Bayangkara ke-75 di lapangan Mapolda, Jambi. PJ Gubernur berharap Polri semakin maju dan dipercaya masyarakat. Gabis pagi bertempat di lapangan Mapolda, Jambi. Penjabat Gubernur Jambi Harinur Cahaya Murni bersama Kapolda, Jambi dan Unsur Forkopimda, Pemerintah Provinsi Jambi, menghadiri langsung peringatan Hari Bayangkara ke-75 tahun 2021 secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara. Peringatan Hari Bayangkara kali ini mengusung tema transformasi Polri yang presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju. Peringatan Hari Bayangkara ke-75 ini juga diikuti oleh sejumlah tamu undangan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Pada peringatan Hari Bayangkara ke-75 ini, Penjabat Gubernur Jambi Harinur Cahaya Murni menerima penghargaan dari Kapolda Jambi atas kerjasama dan partisipasi sebagai Mitra Polri dalam menciptakan situasi kamtip mas yang kondusif guna mendukung tugas kepolisian daerah Jambi tahun 2021. Penghargaan tersebut juga diberikan kepada seluruh Unsur Forkopimda, Pemerintah Provinsi Jambi. B.J. Gubernur Jambi Harinur Cahaya Murni berharap, semoga Polri semakin maju, jaya, dicintai, dan dipercaya masyarakat. B.J. Gubernur Jambi Dr. Harinur Cahaya Murni, Penjabat Gubernur Jambi, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-75. Semoga Polri semakin maju, jaya, dicintai, dan dipercaya masyarakat. Azam Asmi, Jambi TV B.J. Gubernur Jambi